Intro Hai guys, kali ini kita akan masak bihun goreng Waduh ini enak banget, kayak yang di restoran Langsung aja kita siapin bahan-bahannya Ada 50 gram daging ayam yang sudah dipotong 1 siung bawang putih yang sudah dikeprek dan dipotong kecil 1 ikat sayur chai sim yang sudah dipotong 1 sendok makan kecap asin 100 ml air kaldu ayam 250 gram bihun 200 gram tauge, 1 sendok makan saus tiram 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk 1,5 sendok teh merica bubuk 1 sendok makan minyak wijen Dan 1 butir telur Langsung saja kita siapkan wajan atau panci yang berisi air Kita rebus Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan bihun yang sudah dicuci ya guys Kita aduk sesekali supaya bihunnya nggak menempel ya guys Dan kita rebus sampai matang Kemudian angkat dan tiriskan Selanjutnya siapkan wajan dan kita tuangkan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng Kita gunakan api besar dan tunggu sampai minyaknya panas Kemudian masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas Dengan sedikit tambahan kecap asin Dan sedikit kita orak-arik seperti ini ya guys Kemudian masukkan bawang putih Kita tumis sampai harum Kemudian masukkan kecap asin Daging ayam yang sudah dipotong kecil Kita masak daging ayamnya sampai berubah warna seperti ini ya guys Kemudian masukkan sayur chaisim yang sudah dipotong Kalau sudah seperti ini Kemudian masukkan tau ge Kalau sudah tercampur rata Kita masukkan bihun Merica dan kaldu ayam bubuk Kemudian masukkan saus tiram Di sini aku tambahin sedikit air kaldu ayam ya guys Jadi kalau misalnya ini terlihat kering Teman-teman boleh tambahkan air kaldu ayam secukupnya saja Kalau misalnya nggak ada boleh diganti dengan air biasa Nah supaya mudah kita mengaduknya Kita gunakan sumpit Agar bihunya juga nggak gampang patah-patah ya guys Kemudian masukkan minyak wijen Aduk hingga tercampur rata Dan ini sudah matang guys Hanya kita plating Siapkan piring Wow menggoda banget guys Bionya pingin buru-buru makan deh Dan tadaa Ini dia bihun goreng yang enak banget Ada sayurnya, telurnya, ayam Aduh rasanya top markotop Langsung aja guys buruan buat Jangan lupa klik subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar nggak ketinggalan video terbaru dari This Is Me Dan klik juga like, comment, and share This Is Me channel Thank you for watching And see you in the next episode Bye